Press Conference yang sedang dilakukan di sana. Atas kehadiran pada siang hari ini dan juga tentunya terima kasih atas undangan yang disampaikan dari Dirtibit Narkoba untuk press release pada pagi, pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian mohon izin, kami dari Direkturat Jenderal Bia dan Cukai tentunya sebagaimana diamanatkan oleh ketatuan yang ada adalah... Kita selalu senantiasa bekerjasama dengan institusi lainnya dan dalam hal ini adalah tentunya dengan teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa sepanjang tahun ini sudah cukup banyak yang kita dapatkan dan yang terakhir dalam dua bulan terakhir ini ada empat kasus ya Pak ya. Tiga kasus yang ada di sini adalah hasil kerjasama kita dengan Dirtibit Narkoba dari Baris Kirimpoli. Dan tentunya kita akan selalu senantiasa terus bekerja bersama-sama bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang dari luar negeri ke dalam negeri ke Indonesia. Barangkali mungkin itu secara umum nanti untuk teknisnya mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Tipit Narkoba. Demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dan kita terus akan tetap selalu bekerja bersama-sama untuk menjaga negeri ini dari masuknya barang-barang terlarang. Terima kasih. Kembali ke Pak Karupen Mas. Terima kasih Bapak Sarif. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Direktur Tindapidana Narkoba Bapak Brikjen Krishno Halmon Seregan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Presisi. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, kita akan sampaikan pengungkapan bulan September dan Oktober 2022 yang dilakukan oleh Direkturat Tindapidana Narkoba Breskampori. Tiga diantaranya adalah bekerjasama dengan BI dan Cukai, lalu kami juga ada yang di Aceh bekerjasama dengan teman-teman Polda Aceh. Ini adalah sebagai wujud presisi itu sendiri. Jadi ada presisi itu, prediktif. Jadi prediktif itu adalah mampu mengantisipasi supaya jangan terjadi ancaman nyata. Nah ini belum diedarkan, kita sudah tangkap di laut sebagai sarana masuknya terbanyak narkotika ke Indonesia dan juga ada yang sempat beredar di darat tapi belum sempat beredar ke konsumen akhir satu kasus di wilayah hukum Pekanbaru, Riau. Yang pertama tanggal 2 September 2022, tim Satgas NIC berhasil menangkap seorang laki-laki berinisial S dengan barang bukti 21,283 kg narkotika jenis sabu yang sempat disembunyikan di suatu tempat tinggal di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Berdasarkan keterangan hasil interogasi bahwa barang itu berhasil atau diangkut dari Malaysia dan masuk ke Pekanbaru, tujuan akhir adalah Jakarta. Inisial tersangka S, 42 tahun dan lain sebagainya ada di bahan rilis. Lalu kasus kedua, itu tanggal 26 September 2022, Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Kempori, tepatnya Subdit 4 berkolaborasi dengan Tijen Bia dan Cukai dari Direktur Interdiksi, berhasil menangkap satu kapal, ini kapal sebenarnya kapal legal yang mempunyai izin pelayaran dan lain sebagainya mengangkut barang-barang dari salah satu dermaga di negara tetangga Malaysia. Namun, kapten kapal dan salah satu ABK-nya rupanya dititipin narkotika jenis sabu 20 kg yang disembunyikan di mesin kapal. Nah, pada tanggal 26 September, ketika di Geledah, ditemukan di mesin kapal narkotika jenis sabu 20 kg, inisial kapten waktu itu namanya MI. Ya, kami memeriksa juga 12 orang ABK lainnya bersama-sama. Namun, ketika sudah ditemukan narkotika tadi dan semua ABK serta kapten kapal MI kami borgol, karena masih dalam rangka diamankan, namun tiba-tiba MI melompat ke Muara, namanya itu Muara Buaya. Ya, melompat terus hilang. Teman-teman tim lalu mencari, bahkan kami juga melibatkan dari Basarnas setempat dan Pores tempat untuk mencari kapten kapal yang kabur tadi, namun tidak ketemu. Sampai pada akhirnya, tiga hari kemudian, sesosok mayat dengan sebagian tubuhnya, kami duga habis dimakan, termakan oleh ikan, itu timbul. Dan diidentifikasi bahwa yang bersangkutan adalah MI yang kabur, tidak jauh dari tempat tersebut. Dan mayatnya sudah, jasad tersebut sudah diterima oleh keluarganya dan keluarga dapat menerima ketika kami menjelaskan situasi ini. Tersangka yang kami amankan adalah inisial S, ya. Seorang ABK, sisanya hanya akan menjadikan sebagai saksi, dan kami masih terus mengembangkan terhadap sumber barang. Kasus yang ketiga, ini adalah barang bukti kami mencita 179 kilogram sabu. Nah, beberapa pering lalu, hari Senin, saya sudah ekspos ini, tapi ada sesuatu informasi yang belum tersampaikan pada saat itu, sehingga kami menganggap penting ini harus disampaikan kepada rekan-rekan media. Ini hasil kerjasama dengan, lagi-lagi dengan Bia Cukai, sangat luar biasa. Saya berterima kasih untuk kolaborasi ini. Dan kami mengamankan satu orang tersangka, inisialnya F. Perannya adalah penjemput darat. Jadi, selain dari narkotika 179 kilogram ini, kami juga mencita satu mobil Toyota Avanza hitam. Di mana ketika teman-teman tim surveillance darat memberhentikan, ditemukan di bagasi belakang 179 kilogram ini. Barang ini. Ada beberapa DPO yang kami tetapkan, yakni yang pertama adalah A. A saat ini kami sudah melokalisir, kami mengharapkan dua rekan-rekan supaya kami dapat menangkapnya segera. Lalu ada inisial S sebagai tekong atau transporter yang menjemput ke Malaysia. Dan K sebagai yang membantu melakukan dalam mentransport narkotika ini dari Malaysia. Nah, ada suatu di luar kebiasaan, kalau kita perhatikan rekan-rekan, dari 179 ini, tetap dengan kemasan teh Cina, ya, baik yang berwarna kuning emas maupun hijau. Tapi kalau perhatikan, rekan-rekan lebih dekat, disini ditambahin stiker, ada yang tertulis, good, golf, Oscar-Oscar Delta, dan stiker nice, ya, November India Charlie Echo. Ya, ini sesuatu yang baru bagi kami, kami sedang menganalisanya, ya, dan kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman kontropat di negara sekitar. Karena memang kami dapat informasi di Filipin, malam minggu yang lalu mereka mencita 990 kg sabu juga. Kami sedang berkoordinasi, apakah berasal dari sumber yang sama. Yang terakhir adalah, kasus penyitaan 50 kg sabu di perairan Aceh, Tamiang, hasil koraborasi dengan teman-teman Beacukai, pada tanggal 8 Oktober 2022, tepatnya pukul 23.30 WIB, ketika tim bekerja baik di darat maupun di laut, kami mencurigai satu bot, kapal, dan dihentikan, di dalamnya terdapat tiga orang laki-laki, yakni TZ, MR, dan M. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, disita atau ditemukan 50 kg sabu. dengan etiket sama, ya, kemasan T Cina, ada tulisan nice. Nah, ketika dalam langkah mengamankan tersangka, salah satu dari awak boat ini, inisial TZ, melompat ke laut, ya, di tengah malam, dini hari tersebut, lompat ke laut, dan teman-teman dari tim gabungan tadi, menolong yang bersangkutan, karena pada akhirnya dia merapat sendiri, mungkin alasannya mungkin terlalu malam, terlalu jauh, kita nggak tahu, sehingga dia berhasil diamankan. Dan kemudian, pengembangan dilakukan, kami berhasil juga tim menangkap di darat, seorang laki-laki, inisial H, yang akan berperan sebagai transporter darat, namun tidak terjadi, belum terjadi perpindahan ke darat. Lalu, saya mau tambahkan juga, untuk yang tadi dari terminal Malasia, ya, dari Port Lang, saya sebut aja, itu di pojok, ya, itu juga kanehan. Kalau rekan-rekan lihat, dia di dalamnya itu teh Cina, tetap, tapi di cover dengan kopi, kopi old town, ya, itu suatu merek yang dari Malaysia, kami juga berkoordinasi, mungkin ini untuk mengabul, apa, mengelabui bahwa ya di dalamnya itu adalah kopi, tapi kita berhasil mencita. Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk hukuman dan pasal-pasal, mohon untuk membaca bahan pes rilis, dan kami terus akan bekerja sama, dan akan bekerja keras dengan semua komponen masyarakat, untuk mengamankan atau menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika, sehingga generasi Indonesia menjadi sumber daya yang lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Romadon. Terima kasih, Bapak Direktur Tindak Pindana Narkoba. Baik, rekan-rekan, dengan penjelasan dari Bapak Dir Interdiksi, maupun Dir Tindak Pindana Narkoba, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, yang lain nanti dijelaskan ya. Namanya dari media mana? Dan tadi dari, jawab pos ya. Oke, yang lain, pertanyaan yang lain, nanti sekalian dijawab sama Pak Direktur. Pak Lely, silahkan. Ya, pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, dan baru saja kita mendengarkan keterangan, dari Baris Kermabes Polri, terkait dengan pengungkapan 270,2 kg sabu ke Indonesia, ada pun tadi disampaikan oleh, ditipit Narkoba Baris Kermabes Polri, Drikjen Polkrisno Siregar, bahwa pengungkapan ini terbagi dalam beberapa kasus. Yang pertama, pada tanggal 2 September 2022, polisi dan beacuka ini menangkap pelaku berinisial S, dengan barak bukti, sabu yang sempat disembunyikan di salah satu tempat tinggal, kemudian diangkut dari negara tetangga Malaysia, dengan tujuan akhir ke Jakarta. Inisial pelaku tersebut adalah S, yang kemudian, pada tanggal 26 September 2022, atau kasus kedua, ini polisi juga berhasil menangkap satu kapal ilegal, yang mengangkut barang dari Malaysia. Kemudian, kapten dari kapal tersebut, ini dititipkan, sabu-sabu. Kemudian, sabu-sabu tersebut disembunyikan, di mesin kapal, untuk barang bukti sabu ini ditemukan sebanyak 20 kg sabu. Kapten ini berinisial MI, dan 12 orang lainnya atau ABK ini juga diperiksa. Lalu, pada saat proses pengamanan tersebut, MI sempat berusaha kabur dan melompat, kemudian hilang. Lalu, Basarnas kemudian mencari MI atau pelaku tersebut, namun tidak ditemukan, hingga tiga hari kemudian ditemukan jenazah yang bersangkutan. Untuk kasus di tanggal 26 September ini, sudah ditetapkan tersangka berinisial S, yang merupakan seorang ABK. Berlanjut lagi, pemirsa ke kasus ketiga, polisi juga menyita 179 kg sabu. Ini bekerja sama dengan B.A. Cukai, mengamankan tersangka berinisial F, yang merupakan penjemput atau transporter. Dari hasil perangkapan ini, ada barang bukti berupa satu minibus, yang ditemukan... ...